Kata Syekol Islam Epidemiah Beliau mengarang kitab Asyasa Asyariah Politik Islam lah Bahasa kitanya Di dalam kitab tersebut Dibawakan sebuah ungkapan Bahwasanya 60 tahun dibimpin oleh pemimpin yang zalim Jauh lebih baik daripada Satu malam yang tidak ada Pemimpin sama sekali Artinya memilih pemimpin itu adalah Suatu yang wajib hukumnya Jangankan mengurusi masyarakat Yang banyak yang terus menerus Nabi kita sesolah menyuruh Untuk mengangkat pemimpin Padahal hanya dalam waktu syafar Jikalau rombongannya 3 orang Atau lebih maka nabi memerintahkan Agar diangkat amirnya Amir syafarnya Pemimpin syafar itu Padahal yang namanya syafar hanya sebentar Dan urusannya tidak banyak Tapi harus diangkat pemimpin Lalu bagaimana dengan mengurusi orang banyak Di suatu negeri ini Maka hukum memilih pemimpin adalah wajib Bagi siapa yang tidak mau memilih pemimpin Maka dia berdosa Karena Allah dan Rasulnya Mewajibkan untuk kita ini Memilih pemimpin Allah mengatakan di surat Anisa ayat 59 Ya yu'ala zi'amanu Wahai orang-orang yang beriman Ati Allah wa ati Rasul Tatilah kalian Allah Yaitu Al-Quran Dan tatilah oleh kalian Rasul Yaitu Sunnahnya Wa'ul amri minkum Dan juga para pemimpin Di antara kalian Ini artinya Allah mewajibkan Untuk mentaati para pemimpin Maka wajib kita Memilih dan Mengadakan Pemimpin tersebut Jangan sampai kosong dari Kepemimpinan Lalu bagaimana caranya Metode cara Dalam memilih pemimpin itu Tidak ada Harus begini Harus begitu Tidak Di dalam pemimpinan khilafah Dalam sejarah saja Sudah berbeda-beda Bahkan Kitab-kitab para ulama Menyatakan bahwa Sekalipun Untuk mendapatkan Kekuasaan itu Dengan kudeta Maka itu sah Diakui Secara syariat Kekilafahnya Kepemimpinannya Kekuasaannya Sah ya Ini padahal Meraihnya dengan Dengan cara Kudeta Ya kita tahu Yang namanya kudeta Pasti Banyak korban nyawa Peperangan Akan tetapi sah Secara agama Secara syariat Makanya Saya berpendapat Bahwa memilih pemimpin Dengan cara demokrasi Sekalipun Itu sah Dan dibenarkan Oleh syariat Oleh kerana Pilihlah pemimpin Dan hukumnya wajib Wajib Memilih pemimpin itu Karena Syariat Tidak membiarkan Umat ini Tanpa pemimpin Harus ada pemimpin Apalagi Ngurusi orang banyak Di masa yang lama Barang siapa yang Tidak mau memilih Pemimpin Maka dia berdosa Karena tidak melaksanakan Perintah Allah dan Rasulnya Allah maha tahu Tentang apa yang masalah Buat hambanya ini Kemudian Siapa yang dipilih Ya tentu yang terbaik Dari yang baik Atau yang paling mending Keburukannya dari yang buruk Silahkan pilih Kira-kira siapa yang layak Dan pantas Ada pun secara syariat Memimpin yang ideal Adalah Ini berkenaan dengan ayat Diangkatnya Talud sebagai raja Walaupun dia fakir Walaupun dia miskin Tapi dia pantas Untuk menjadi raja Dipilih oleh Allah Karena Allah lebihkan dia Dalam hal ilmunya Punya kelebihan ilmu Kecerdasan Terutama ilmu agama Tentunya Agar bisa Mengajak umat manusia Dan rakyatnya Supaya Selamat dan bahagia Dunia akhiratnya 94,3 Kita FM Meniti ilmu Menata hati